Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi lor dengan Odi Berry jadi di semata kali ini aku dapetin lagi sebuah kartu grafis yang kondisinya masih kini-kini ya guys dari brand MSI GeForce GTX 1050 Ti dengan fitur OC versi 1 ya 4GT OC versi 1 mantap jadi ini versi dual fan dari 1050 Ti yang beberapa kali juga aku sudah pernah dapetin garansi resmi dari Alfa Arta Andai Indonesia ya 3 tahun dan kita akan lihat untuk unitnya guys disini pertama kali kita akan dapetin ada user guide quick user guide dari MSI kemudian ini nota pembelian dari expert komputer per Agustus 2021 jadi sampai Agustus 2024 harganya juga masih mantap 3.700.000an kemudian ada kartu garansinya dan thank you card thank you card dari MSI kemudian disini ada bagian anti static bagnya ya oke kita bakal keluarin terlebih dahulu untuk kartu grafisnya kita taruh dulu disini kita intip guys untuk spesifikasinya kita buka portnya kita buka portnya mantap dual fan ya versi dual fan dari MSI hashing berwarna chrome kemudian PCI Express 3.0 mantap juga ini bener-bener compact banget ukurannya sangat compact high quality component tentunya tanpa pin port tambahnya jadi tempat ini aku sudah tes kartu gigabyte tanpa pin port nah ini aku kebetulan dapetin juga MSI tanpa pin port jadi irit daya dan performanya kenceng ya sudah overclocking secara pabrikan untuk display ada satu buah display port satu buah HDMI port dan satu buah DVI port platnya juga kini-kini sebening ya mantap oke di bagian fiber belakangnya juga masih sangat mulus untuk segel pabrikannya masih utuh segel dari apartan daya juga sesuai ya per Agustus 2021 jadi bakal expire di Agustus 2024 akhirnya Agustus 2024 mantap juga guys jadi untuk seri OC secara pabrikan ini sudah di setting secara pabrikan dia akan overclocking sesuai dengan beban yang kita berikan jadi mantap guys kita gak perlu repot-repot lagi untuk setting langsung aja kita menuju ke PC dan kita tes kategori visinya let's go oke jadi disini udah masuk windows kita lihat untuk suhu terendah di 35 terdata celsius saat ini di 36 35 turun lagi mantap nice kita langsung buka ulang biar parameter yang full masih afterburner GPU LED dan juga steam oke kita look up dulu ini kita pilih yang dual OC ya OCV seri OCV MSI GTX X50Ti OC ya dari MSI berjalan di 16x 3.0 Samsung ya VRAMnya 4GB 328bit ini aku udah update driver terbaru 57537.13 sebegaknya ya di windows 10 untuk clockspeed sesuai ya clockspeed sesuai memory sesuai render config juga oke dual slot ya kartu grafis ini TDP di 75W minimal power supply di 250W dengan kondisi certified tanpa pin power ya encoder gen 6 decoder gen 3 oke langsung aja kita case untuk ngejalanin benchmark ya kita tes pakai fast track di proses 1080p oke loading super duper senyap tentunya untuk kartu grafisnya pipasnya ya dan untuk seri dual MS ini sudah equality komponennya hemat daya TDP di 35W idealnya di 36W range gitu 3536 ya garansi masih panjang sampai Agustus 2024 mantap jiwa guys oke jalanin grafik t1 firestrike grafik t1 ya oke nice 49 derajat celsius dapat tadi sudah di 200 frame 300 frame 400 500 600 700 800 900 1000 guys 999 ya di 49 derajat celsius lanjut ke firestrike 2 firestrike grafik test 2 kita coba firestrike grafik test 2 ini lebih smooth ya harusnya lebih ke sinematik layer-layernya lebih banyak dapat 57 derajat celsius saat ini di 27 sampai 30 merangkak ke 40 fps dapat 400 menuncur ke 500 frame mulus guys oke oke 60 derajat celsius turun lagi ke 59 suhu tertinggi saat ini di 61 ya 60 61 derajat celsius masih sangat adem processor juga menggigil di 40 derajat celsius mulus guys 11 1300 frame ya untuk grafik test 2 shift suhu tertinggi 62 derajat celsius lanjut ke fisik test ini menggunakan processor jadi kartu grafik akan idle ya akan turun suhunya seperti itu oke processor bisa shift 70an fps ya kartu grafik sudah turun ke 40an derajat celsius usage 9% performance 8% bahkan disini yang di boost processornya ya lanjut test terakhir combine test seri non-pin power tembanya aku udah test gigabyte non-pin power itu bisa dapat 14 fps 13 fps 14 fps nah ini kita komparasi dengan seri msi dual nih yang sama-sama non-pin power dan sudah overclocking secara pabrikan oke 12 fps mantap 13 oke sama ya i13 fps an ya untuk seri non-pin power sebenarnya kemarin ada yang nanya bedanya dengan yang pin power apa ya ya kalau untuk yang non-pin power tentunya sangat hemat daya karena menggunakan power dari PC Express yang berada di motherboard dan kalau yang sudah ada predicate overclock itu dia sudah tersetting secara otomatis dari pabrikannya ya jadi sudah kita gak perlu ngotak-ngotak lagi dia akan bekerja menyesuaikan dengan kinerja beban kinerjanya seperti itu jadi sangat-sangat efisien banget oke oke sekolahnya 6800 sekian untuk GPU clock memory clock juga stabil ya di 1700an dan 1600an hampir menyentuh 1700an juga kemudian untuk tes 1 shift di 59 derajat suhu tertinggi tes kedua di 62 derajat suhu tertinggi dan tes terakhir di 60,44 derajat celcius jadi suhu tertinggi di tes 2 ya di 62 derajat celcius oke kalau kita lihat secara kesimpulan kategori sini hemat daya maksimal load di 70W aja TDP minimal dan idealnya di 35W suhunya adem ya ya range di 34-35 suhu terendahnya sampai dengan 62 derajat celcius saat kulut dengan perputaran kipas 54% performance ya jadi iridaya performa kenceng kemudian sudah ada fitur overclocking secara pabrikan jadi kita gak perlu ngotak-atik aja dia sudah ngikutin performanya sesuai dengan beban kinerja yang kita berikan jadi overall performanya bener-bener mantel guys garansi yang masih panjang sampai 2024 bulan Agustus ya oke untuk tesnya kurang lebih sampai disini guys semoga ini bisa memberikan sedikit referensi buat yang sedang cari-cari VGM murah bisa mampir kelapanya odiberi dan kita akan lanjut tes kategoris berikutnya jangan lupa subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye Sub indo by broth3rmax